Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam bengkel maninya Jadi dalam video singkat kali ini Saya ingin mempreviewkan Perbandingan air quick coupler Yang sebelah kiri Adalah tekiro Dia namanya satu langkah Dan yang kanan adalah Dua langkah Apa bedanya Ayo kita bedah Jadi Saya baru saja beli Namanya quick air coupler Ada yang nyebut napple Seperti ini Dia sebenarnya terpasang dengan selang Tapi saya beli terpisah Dan langsung saja perbedaannya bagaimana Yang sebelah kiri Yang satu langkah Dia ada hijau-hijaunya seperti ini Bikin tampilan jadi keren Dan yang dua langkah Two step Dia warnanya cuma chrome seperti ini Dengan logo tekiro Untuk merek tekiro sendiri Setahu saya adalah Merek Indonesia Merek lokal kita Jadi saya pakai Merek Indonesia Mantap Dan perbedaan yang kedua Yang pertama kan tampilan Yang kedua adalah Coba saya dekatkan dulu Kameranya Nah ini lebih dekat Jadi perbedaan yang kedua adalah Secara harga Jadi yang single action ini Atau single step Satu langkah Dari tekiro Quick air coupler nya Ini harganya mahal Hampir 40 ribuan Sedangkan yang Dua langkah seperti ini Two step Dia harganya jauh lebih murah Sekitar setengah dari harga yang Satu langkah Ini saya dapat hampir 20 ribu rupiah Jadi Beli satu quick coupler Satu langkah ini Setara beli dua yang Dua langkah Loh mas Kenapa mahal? Ya balik ke pertama ya Tampilan beda Kualitasnya juga beda Ini berat Ini lebih ringan Terus Dalamannya juga beda ya Yang versi Satu langkah Dia Ada kuningannya Nih Di dalam Dan yang dua langkah Dia modelnya pakai Peror ya Sebagai mekanisme Quick coupler nya Oke Udah beda ya Oh iya Ini sama-sama Ukuran 20 Terus tipenya SP ya Untuk yang belakang Jadi ini Fungsinya sama Namanya juga sama Cuma beda Pengoperasiannya saja Oke Dan Yang terakhir Kenapa yang Tekiro satu langkah ini Lebih mahal ya Yaitu karena Dia praktis Oke Kita coba ya Pasang di Misalkan Air Duster Jadi ini ada Air Duster Merk Calibro Seperti ini Dan Pertama Yang Satu Langkah ya Dari Quick coupler Tekiro Seperti ini Untuk yang satu langkah Tinggal seperti ini Nih ya Lihat Sudah nempel Untuk melepas Tinggal ditarik aja Ke belakang Sampai jatuh Saking kuatnya ya Peragalan ulang Kalau yang single action Seperti ini ya Satu langkah aja Satu Done Alias selesai Kita bandingkan dengan yang Dua langkah Nah Ini yang satu langkah ya Ini juara ya Baik desain Harga Kualitas Ini Mantap ya Mahal padahal Maklum Signal ya Nah Kita bandingkan dengan yang Two action Atau dua langkah Two step Yang dua langkah ini Nggak bisa Pak D Jadi langsung dicolokkan Nggak bisa Nih Dia harus ditarik dulu ke belakang Lalu lepaskan Lepaskan pun Nggak bisa langsung enak ya Nih Tuh Lama dia Untuk lepas sama sih Cuma beda pemasangan saja Nih Nih Dan dia nggak begitu kuat ya Untuk pelontarannya Karena pegasnya nggak sekuat yang Single action Jadi yang dua langkah ini Ya dua langkah Satu Dua Tuh Satu Ini kan satu nih Satu Dua Lepas Kadang bisa Kadang nggak Tuh Susah kan Kita bandingkan dengan yang Satu langkah Nih Kalau ini enak banget ya Nggak perlu ditarik-tarik ini ya Sudah Dan lebih mudah yang Tekiro Satu langkah Seperti ini Terus pelontarannya jauh ya Ini sih nggak ngefek ya Cuma kaget aja nih Oh Jauh Sampai jatuh malah Pantesan ya Ini dijual mahal Untuk Tekiro Air Cobbler Quick Air Cobbler yang Single Step ya Atau satu langkah Seperti ini Karena dia praktis Jadi kalau saya punya banyak Alat yang berhubungan dengan Piranti udara Seperti ini Dengan Quick Cobbler Akan lebih mudah ya Lepas-pasangnya Lepas-pasang Lepas-pasang Misalkan dari air duster Pindah ke Alat apa ya Aku punya alat banyak sih Semacam Ngisi angin Itu kan Ngisi angin ban Itu lebih mudah Jadi kalau misal Punya bengkel Terus Sering gonta Ganti piranti Untuk udara Misalkan Impact udara Ataupun Bor udara Pokoknya yang berhubungan Dengan udara kompresor Dan sering gonta Ganti pirantinya Lebih baik Upgrade ya Dari yang Two action Menjadi Single action Dia lebih mudah Lebih gampang lah Ini ya Contoh Ceklok Langsung masuk Wiss Jadi wajar ya Kenapa sih Tekiro Quick Air Coppler Yang single action Ini Meskipun mahal Tapi ya Banyak yang beli Dan saya baru Keterutan beli Sebiji ya Untuk Piranti service Besok Dan itu dia Preview singkatku Mengenai Air quick Coppler Antara Tekiro Single action Dan Tekiro Dual action Ya Ternyata mudah Dipakai yang Single action Pantesan Dijual Lebih mahal Dan Secara desain Memang lebih premium Oke Itu dia Video singkat kali ini Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Terkait video kali ini Bisa ditinggalkan Di kolom Komentar di bawah Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Salam dari Selangku dimana Selang yang spiral Selang yang spiral